Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan hari libur nasional di kalender di handphone kita secara otomatis Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengetahui KTP kita sudah teregistrasi berapa kali di kartu 3 Video bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, sebenarnya untuk kalender terbaru di handphone beberapa handphone Itu untuk hari libur nasionalnya itu sudah otomatis ada ya teman-teman tanpa kita atur Tapi bagaimana jika punya teman-teman ternyata disitu belum ada Teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman bisa coba cara ini teman-teman Untuk memunculkan kalendernya Jadi teman-teman kuncinya itu kita harus tersambung dengan Google Jadi kalender kita tersambung dengan akun Google kita ya Tersinkronisasi Jadi untuk caranya teman-teman bisa langsung pergi ke Playstore Lalu teman-teman cari disitu Google kalender Kita cari Google kalender disini Nah teman-teman bisa langsung install Kita install Google kalendernya Untuk ukuran Google kalender ini tidak besar ya Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau takut memory teman-teman di handphone itu tidak cukup Karena ini hanya kecil sekali teman-teman ukurannya Jika sudah teman-teman install untuk Google kalendernya kita bisa langsung buka Ini kita tunggu dulu ya teman-teman Nah ini kita langsung open aja aplikasinya Kita buka Nah tampilannya seperti ini kita klik next Kita izinkan kita allow Nah tampilannya seperti ini teman-teman Dari sini pun sudah terlihat ya teman-teman tampilan kalender dari Google nya ini Untuk beberapa hari libur-hari libur itu nanti akan terlihat disini Nah untuk sekarang kan tanggal bulan September ya Kita klik pojok kiri atas Dan disini Kita sudah langsung otomatis disambungkan oleh akun Google kita teman-teman Dengan begitu teman-teman bisa lihat disini Untuk beberapa hari libur nasional Itu langsung masuk ke dalam Google kalender seperti ini teman-teman Nah tampilannya seperti ini ya teman-teman Untuk kita juga bisa melihat tanggal berdasarkan bulan Berdasarkan hari, tahun Itu kita bisa cek di Google kalender seperti ini Buat teman-teman yang bertanya Bagaimana kalau di kalender langsung HP Langsung dari kalender HP nya pun begitu teman-teman Tampilannya juga sudah otomatis Langsung ada hari libur nasionalnya teman-teman Nah contohnya seperti ini Tidak hanya hari libur nasional Beberapa perayaan-perayaan lainnya Dan peringatan-peringatan lainnya pun Ada di dalam situ teman-teman Jadi teman-teman sudah bisa melihat kalender Dan dapat dilihat disitu hari-hari mana saja yang ada hari libur nasionalnya Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara menambahkan hari libur pada kalender di handphone secara otomatis Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Sampai jumpa